Anda kembali di laporan khusus penggibaran sang merah putih dan saudara kita akan saksikan bersama sesaat lagi bagaimana penggibaran bendera merah putih di dua istana, yaitu istana merdeka dan juga istana negara. Dan kita akan lihat bagaimana suasana terkini di dua istana tersebut dan kita lihat ini dia bagaimana persiapannya saat ini jelang penggibaran bendera merah putih. Jika Anda lihat di sisi sebelah kiri layar ini ada istana negara ibu kota Nusantara tampak para tamu undangan sudah mulai mendatangi lokasi untuk bisa nantinya menyaksikan bersama bagaimana bendera merah putih dikibarkan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan kita lihat juga saudara ini ada penampilan atau pertunjukan kesenian dari Gita Bahana Nusantara. Kita saksikan bersama. Indonesia Tanah airku Engkau sangatlah indah Menyimpang banyak keelokan Menyimpang banyak agang budaya Indonesia Jangan selama negeriku Kan ku puja kau selalu Kan ku tanamkan selalu Ku cintai selama hidupku Ku cintai selama hidupku Kesempatan selama hidupku Ku cintai selama hidupku Ku cintai selama hidupku Dan saudara sungguh Hikmat dan juga Sangat indah alunan musik yang tadi kita sudah dengarkan bersama dari istana merdeka Jakarta yang dipersembahkan oleh Gita Bahana Nusantara. Ini luar biasa saudara, sepertinya memang sudah rangkaian acara yang digelar di Istana Merdeka Jakarta ini sudah mulai digelar dimana dengan pertunjukan musik atau kesenian musik dari Gita Bahana Nusantara ini seolah menjadi pembuka dari rangkaian acara yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Dan bagaimana suasana terkini di sana? Kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat pagi, Sindi. Sindi, bagaimana persiapan dan juga bagaimana suasana terkini di Istana Merdeka Jakarta? Jihan, selamat pagi. Kaya mana kabar? Sehari ini pakai baju adat khas NTT. Apa kabar? Ini selalu menyenangkan menggunakan pakaian adat setidak-tidaknya setahun sekali ketika memperingati HUT ke-79 RI. Nah, kalau dari Istana Merdeka Jakarta, Jihan, seperti tadi kita saksikan sama-sama ada alunan musik dari Gita Bahana Nusantara yang ditampilkan adalah pertunjukan yang merepresentasikan Indonesia Mini. Karena tidak hanya soal lagu-lagunya saja yang melambangkan Indonesia, lagu-lagu Nusantara, Tanah Air. Tapi, para pemainnya juga terdiri dari 100 putra-putri terbaik Indonesia yang sudah melewati audisi dari berbagai provinsi. Jadi, betul-betul menunjukkan keberagaman juga pakat dari ataupun juga talenta dari putra-putri terbaik Indonesia. Nah, kalau untuk keseniannya memang ini juga disiarkan langsung ke IKN. Jadi, sama-sama bisa dinikmati dari dua tempat. Dan, kalau di Istana Merdeka Jakarta juga, Jihan, nanti yang hadir rencananya adalah para mantan wakil presiden untuk tamu-tamu undangannya, Menteri Kabinet Indonesia Maju, lalu sejumlah kepala negara. Nah, nanti dipimpin oleh wakil presiden Maruf Amin, kemudian juga akan ada wakil presiden terpilih Gibran Raika Bumi Raika. Kalau rangkaiannya setelah kesenian, nanti juga kita akan sama-sama menyaksikan detik-detik proklamasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara kalau untuk di IKN jam 11 Wita, jadi memang mengikuti waktu di Jakarta pada pukul 10, tempat akan dimulai. Diawali dulu tentu saja dengan penyimpangan trompet pertama sekitar pukul 9.40 pagi. Nah, untuk para tamu undangan meskipun pada tahun ini kan berbeda. Nah, dilaksanakan di dua tempat, tapi tetap membuka undangan bagi masyarakat. Nah, di sana Merdeka ada 1.500 tempat yang sebelumnya sudah disiapkan. 500 untuk para tamu undangan VVIP, seribunya dibuka untuk warga secara luas. Bisa mendaftar melalui situs, pendaftaran juga sudah ditutup tentu saja. Ada berbagai syarat juga yang harus mereka isi, misalnya satu undangan hanya berlaku untuk satu orang saja. Nah, hari ini kami lihat juga lagi-lagi sangat menyenangkan melihat banyak sekali tamu undangan yang hadir masing-masing menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan di berbagai area masuk atau di pintu masuk bagi para tamu undangan ada beberapa. Selain ada tenan-tenan souvenir khas istana kepresidenan Jakarta, kemudian juga ada tenan jajan, juga ada spot foto berlatar belakang istana Garuda Ikaan. Kita akan sama-sama lihat lagi bagaimana rangkaian acara pada hari ini, Cihan. Baik, terima kasih Sindi Permadi dari Istana Merdeka Jakarta. Dan saudara tadi kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Sindi Permadi, bahwa memang alunan musik dari Gita Bahana Nusantara ini menceritakan bukan hanya menampilkan kesenian, tetapi juga menceritakan bagaimana kebudayaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Dan ini disuguhkan untuk para tamu undangan yang hadir dalam peringatan upacara 17 Agustus 2024 di Istana Merdeka Jakarta.